Ya, sementara dari Purwakarta, Jawa Barat, Pemirsa, satu keluarga yakni kakak, adik, dan pasangan suami istri terpaksa diciduk polisi lantaran tertangkap tangan mengedarkan sabu. Dalam penangkapan ini, polisi pun berhasil mengamankan sabu seberat 37 gram lebih siap edar. Inilah satu keluarga yang diciduk petugas saat nerkoba Polres Purwakarta, Jawa Barat karena mengedarkan sabu-sabu. Satu keluarga yang terdiri dari kakak, adik, dan pasangan suami istri ini diciduk di dua tempat berbeda. Sang kakak diciduk di jalan taman makam pahlawan Purwakarta, sementara pasangan suami istri diciduk di rumahnya di babakan Cikau, Purwakarta. Ketiganya diciduk petugas ketika sedang mengedarkan sabu-sabu. Selain menangkap para pelaku, petugas juga menyita sabu-sabu seberat 37 gram lebih yang dibungkus plastik pelit bening dan disimpan di dalam bekas bungkus rokok. Berdasarkan keterangan pelaku, barang haram tersebut didapat dari seseorang berinisial M di Jakarta. Untuk I dan S ini ternyata istri, yang salah satu istri dari pelaku pertama dan yang satunya adalah adik dari pelaku pertama. Berarti ini satu keluarga? Sementara akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun kurungan penjara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainews melaporkan.